Selama tahun 2021, Diretorat Reserse Nakoba Polda Cambi telah berhasil menyelamatkan 492.612 jiwa dari penyelagunan narkotika dan obat-obatan terlarang di Provinsi Cambi, di mana selang waktu setahun, Polda Cambi dan jajaran berhasil mengungkap 729 kasus narkotika. Selama tahun 2021, Diretorat Reserse Nakoba Polda Cambi telah berhasil menyelamatkan 492.612 jiwa dari penyelagunan narkotika dan obat-obatan terlarang di Provinsi Cambi, di mana polisi berhasil mengamankan sebanyak 33 kg sabu, 119 kg ganja kering, 1030 batang ganja, serta 1837 putir ektasi. Dari barang bukti narkotika itu, jika diperkirakan untuk 1 gram sabu biso menyelamatkan 4 jiwa, maka polisi berhasil menyelamatkan 132.692 jiwa dari penyelagunan narkotika khususnya sabu. Sedangkan jika 1 gram ganja kering biso selamatkan 3 jiwa, maka polisi berhasil menyelamatkan 358.083 jiwa. Pelektasi menyelamatkan 1.837 jiwa, sehingga total yang berhasil diselamatkan 492.612 jiwa. Polda Cambi, Irjenpol Rahmat Wibowo mengatakan, jika dipresentasikan dengan tahun sebelumnya, jumlah barang bukti sabu yang disitu menurun sebesar 77.96 persen, dan pelektasi menurun sebesar 78.96 persen, sedangkan barang bukti ganja yang disitu meningkat sebesar 89.94 persen. Hoto kasus narkotika yang diungkapkan selama 2021, sebanyak 729 kasus, dan mengalami penurunan 3.82 persen dari tahun 2020, sebanyak 758 kasus. Sebanyak 119,14 persen tahun lalu kita menyelesaikan perkara 758, tahun 2021, tahun lalu kita 770, jumlah tingkat bidangnya ada 770, 78, tahun ini 729, agak turun, tetapi berkasa juga agak turun, jumlah penelengkapan barang buktinya rata-rata turun kecuali ganja-ganja yang agak naik 89.94 persen. Ini yang akan perlu dipatuh lagi oleh redaktoran narkoba, supaya tahun depan pemukaman jaringan pengendar narkoba itu lebih banyak lagi yang bisa diungkap oleh Polda Cambi. Dima Sanjaya, Cek TV, Ngabang